Bismillah, belajar asik mengenal Asma'ul Husna bersama Butika. Asma'ul Husna, kisah-kisah dari Asma'ul Husna. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Perhatian Nabi Sulaiman pada bangsa semut. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya sedang bepergian ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, ia segera menghentikan pasukannya. Tunggu, kita melewati sebuah sarang semut. Jangan sampai kita mengganggu mereka. Apalagi menginjak salah seekor semut di sini, seru Nabi Sulaiman sambil turun dari kudanya. Saat itu Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut berseru pada rakyatnya. Wahai rakyatku, cepatlah kalian menyingkir dan masuk ke dalam sarang. Lihat, Raja Sulaiman dan rombongannya akan melewati tempat ini. Demi untuk menghargai bangsa semut, Nabi Sulaiman sampai memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita suka meremehkan semut karena ukurannya yang sangat kecil. Allah SWT maha pengasih kepada setiap makhluknya. Sehingga Allah SWT memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahim artinya maha penyayang. Kasih sayang Allah melalui sakit. Suatu hari, salah seorang sahabat Rasulullah tertimpa musibah. Putra laki-lakinya yang masih kecil ditimpa sakit keras. Maka Rasul bersama para sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Muas bin Jabal Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan sahabat lainnya kemudian datang menengoknya. Dengan penuh kasih sayang, Rasul lalu mengangkat dan mendekap anak lelaki itu. Air mata Rasul sampai menetes melihat napas anak itu sudah tersendat-sendat. Sakit adalah salah satu bagian dari rasa kasih sayang Allah SWT. Karena jika kita sabar saat sakit, Allah akan mengurangi dosa kita. Sedangkan Allah hanya memberi kasih sayang kepada para hambanya yang memiliki kasih sayang. Allah maha penyayang kepada setiap hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga Allah SWT memiliki nama Ar-Rahim. Al-Malik artinya maha merajai. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Karena merasa dirinya sangat hebat. Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya. Juga keluarganya menyembah dirinya seperti Tuhan. Pada waktu itu, Allah SWT kemudian mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun, Fir'aun menentangnya. Bahkan Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Dengan seizin Allah SWT. Saat itu Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah terbelah dua menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang, Fir'aun dan pasukannya mengejarnya. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan itu. Tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka mereka pun tenggelam di tengah Laut Merah. Allah Maha Merajai karena setiap makhluk tunduk padanya. Allah SWT pun memiliki nama Al-Malik. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.